No time for me to fry this Waktunya kita untuk menggoreng Step aside first So, I prepared already krahmao Jadi, saya punya tepung kentang Kalau di rusia namanya krahmao Try using this one Krahmao Or potato starch Then we will put here By one But not all Just couple And then Don't forget to Couple with iron Like that So, first Put like this See how crunchy it is Jadi, bener-bener gareng Dan luar biasa gurih I will show you See Hmm Can you hear the sound? Ahem Hmm Ahem Hmm Even the bone You can eat that But if you want to make it So, better you fillet this Kambala Or flat waste Jadi, kalau misalnya Mau digoreng Itu kan Hmm Tulang-tulangnya itu Bisa kita makan Senangkan, kalau misalnya di soup Lebih baik di fillet dulu Okay Okay Now we are going to make sauce Okay I can make sauce Okay I can make sauce Um We Smash This Garlic Because I have lots I prefer Around 4 garlic Mix 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 And then I will chop This Kepotong-kepotong seperti ini Kita udah cincang Just slowly Lontang aja Seperti ini Minch But not too Smooth Just rough Nah Seperti ini Bikin Cincang kasar aja Kemudian dimasukkan kesini Kepotong And we put here Tepung Like this Now We prepare 3 Spring onion 3 Spring onion Pals Spring onion Here Or As many as you like Sebanyak mungkin Kalau sukanya banyak Kalau Makin Ini Motongnya Kepotong 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 Makin Letakkan disini This one I make it 4 Cause I like Spring onion In winter usually Spensive Spring onion Biasanya di mesin digini itu mahal ya Hijau hijau Semua sayur Like that You can use dried wine Seperti itu bisa digunakan yang kering aja Nih Seperti itu Bisa ditambah bawang putihnya juga Tapi ini akan udah ada Bawang2 bawang2 Ada putih-putih Yang pedes Oke Sekarang Uhhh Sejak saya tidak mempunyai Chilli Saya akan membuat Chilli flake Kusus Kami 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 saya pakai kemudian mumputnya empat sih kalau nggak salah caca-caca kemudian satu sendotek cabai-cabai apa buliran cabai kalau apa kalau ada cabai hijau kalau di Indonesia kan gampang satu cabai hijau aja satu cabai hijau yang itu dipotong-potong kemudian sepuluh empat cup kecap kemudian sepuluh empat cup kemudian sepuluh empat cup dan kemudian di sini saya masukkan satu sendok gula satu sendok gula kemudian saya masukkan sisem oil sekitar satu sendok gula saya buat sendiri ini satu sendok makan minyak pijen yang saya pakai sendiri jadi sepuluh sesama sepuluh sesama sepuluh tanpa minyak sepuluh sehingga sedikit sepuluh kemudian kita menggantikan kemudian kita menggantikan dengan yang ini kemudian kita masukkan minyak sepuluh selesai dan kemudian kita kita campur semuanya sampai rata jika kamu ingin tambahkan lebih kecil maka kamu tambahkan kecil boleh ya jadi di sini saya sudah mencari tapi jangan lupa untuk mencari ini jangan lupa di cicip dulu tidak terlalu pedas ya tidak terlalu pedas ya jadi saya akan memasak lebih banyak untuk ini lihat jadi agak pedasnya sedikit untuk kecil, oke? jika saya masukkan lagi di sini sekarang kita sudah siap untuk mencari semua ini di sini, semua ini akan kita tuang ke sini guys oke oke, i think that's all for today's recipe don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk berangan kemudian di-share, like, di-comment, dan di-tekan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa Risen Lovers 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 dan sampai jumpa Risen Lovers